Jalan untuk masuk ke lantai Ka'bah sudah ditutup Jadi seperti ini kita teralih-alihkan ke tempat-tempat yang kita tidak inginkan Tujuan kita kan untuk masuk ke Ka'bah ke sana Tetapi jalannya sudah ditutup semua Bisa baru turun lewat sana setelah sholat maghrib atau sholat isu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya, Tunggal Barakat Dan video kali ini saya sudah berada di dalam Masjid Larong ditemani Il Bahar Kami berangkat sudah mau maghrib teman-teman Dan seperti inilah kalau berangkat umroh mau menjelang maghrib ya Atau satu jam lagi menjelang sholat maghrib Itu sangat banyak banget Kita lihat ke depan Jalan ditutup semua Jalan untuk masuk ke lantai Ka'bah sudah ditutup Jadi seperti ini kita teralih-alihkan ke tempat-tempat yang kita tidak inginkan Tujuan kita kan untuk masuk ke Ka'bah ke sana Tetapi jalannya sudah ditutup semua Jadi kita bagaikan terombang ambing ya Diputar ke sini, diputar ke sana Nah untuk teman-teman yang mau umroh Bisa teman-teman umrohnya di pagi hari atau di tengah malam sekalian ya Agar tidak ada penutupan jalan Tidak ada pintu yang ditutup saat mau masuk ke depan Ka'bah Karena kalau teman-teman umroh di saat seperti ini Mau jelang maghrib atau berangkat habis asar Itu sangat macet banget teman-teman seperti ini Lalu teman-teman tidak bisa masuk ke area Ka'bah Jadi terhambat ya Harus menunggu setelah sholat maghrib Kecuali teman-teman tidak ingin ke Ka'bah ya Ke lantai dua itu bisa teman-teman lakukan Untuk to'af, sa'i bisa menyelesaikannya di atas Tetapi kalau di sini untuk masuk ke lantai Ka'bah itu tidak bisa teman-teman Jadi untuk umroh yang waktunya sepi atau longgar Tidak sepi-sepi banget maksudnya Longgar ya bisa kita masuk ke area Ka'bah Itu di waktu pagi atau setelah sholat isa Atau saat dibuka jalan ke bawah itu setelah sholat Dan setelah sholat isa itu sangat macet banget Kalau bubar sholat isa ya Tetapi kalau sudah jam 10 Itu jam 10 malam itu sangat bagus untuk melaksanakan umroh Waktunya tepat Tidak terlalu macet Tidak berdesakan Seperti sekarang ini Sekarang kita tujuan mau ke Ka'bah Tetapi menuju Ini jalan menuju ke Sopamarwah teman-teman Jadi tidak tahu kita berhentinya di mana Sedangkan ini waktu setengah jam lagi untuk menjelang sholat maghrib Atau 10 menit lagi menjelang azan maghrib Dan meskilah terbesarnya Disini tidak ada tempat untuk kita duduk Untuk kita duduk disini sangat Tidak ada Karena semuanya jemaah berlalu-lalang mencari tempat Jadi mau Tidak mau Kita harus Tambil jalan begini Iya nanti mentok mungkin disanalah Para jemaah duduk ya Dan ini juga sudah mulai duduk nih Para jemaah Bagian perempuan Disini dan laki-laki ini sudah Memulai duduk di depan Ini juga belum tahu Ini juga belum tahu apakah diusir atau Menetap disini Sampai sholat maghrib Yang jelas ini Kita masih mencari tempat untuk duduk Karena menunggu sholat maghrib Mestilah Jadi teman-teman kalau Umrohnya setelah asar Itu kemungkinan di setiap hari seperti ini teman-teman Kita susah untuk masuk ke lantai Ka'bah Karena sudah ditutup Setiap waktu itu begini Jadi Harus Jauh-jauh sebelum waktu sholat Iya Habis sholat juhur Meskipun panas Tapi Waktunya itu Luas ya Dibuka terus Nah kalau ini ada tempat sholat untuk perempuan nih Area Sholat untuk perempuan Nah disini Sebenarnya di depan juga Ada tuh Tapi masih ditutup Nah turun ke Ka'bah Di depan Nah kita nanti kalau sholat disini Turunnya bisa di eskalator ini Nah ini namanya area Bab patah Dulunya disini bab patah Pintu besar Bab patah Dan disini adalah pintu Menuju ke Malik Abdullah ya Keluasan Masjidil Haram Atau Tausiyah Malik Abdullah Nah ini area sholat perempuan semua Masya Allah Baiklah teman-teman Doa saya untuk teman-teman Semoga teman-teman yang ngilak video ini Allah panggil secepatnya Datang ke dua tanah suci Untuk bersanakan ibadah haji dan umroh Dan sejarah di makam Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Bisa mengunjungi semua sejarah Yang ada di Mekah dan Madinah Amin ya Rabbul Alamin Ini Kekret jemaah sudah duduk Santai disini Menunggu ajan Karena ditutup dari depan sana Jadi mentok disini teman-teman Dan Untuk jemaah yang Mekum sepamarwah Lewatnya disini Dan ini adalah Mekum 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 Bisa baru turun lewat sana Setelah sholat maghrib Atau sholat isha Sekarang kita harus Duduk disini Sampai Selesai sholat maghrib Sedangkan disana sudah Penuh dan jemaah masih berdatangan Yang mau Turun ke area Kaabah ya Tapi sudah ditutup Ini masih Area kerja semua Teman-teman Ini ditutup Karena masih Perbaikan ya Perbaikan Masjidil Haram Ini banyak Tempat-tempat yang Masih ditutup Oke baiklah teman-teman Kita nanti lanjut Setelah Sholat maghrib Oke baiklah teman-teman Kita lanjut Setelah bubar sholat maghrib Teman-teman Jadi Kalau sudah sholat maghrib Kita baru bisa turun Ke lantai Kaabah Sekarang kita menuju Ke lantai Kaabah Jalannya kesini Yang tadi ditutup Sekarang sudah dibuka Jadi Seperti inilah Kalau kita umroh Menjelang sholat maghrib Pintu akses ke Kaabah Ditutup Dan baru dibuka Setelah sholat maghrib Tapi Untuk teman-teman Yang mau umroh Atau mau sholat maghribnya Di masjidil haram Sambil umroh Itu boleh-boleh saja Dan Tidak ada apa-apa ya Lebih baik juga Tapi kalau tidak mau berdesak-desakan Tidak mau jalan ditutup Pengen lancar terus Dari Tempat mikot Ke haram Sampai selesai Toab dan sa'i Itu Waktunya di pagi dan Atau setelah sholat isya Kalau sekarang Seperti ini Itu Terhalang sholat Jadi Pintunya selalu ditutup Itu situasi yang bikin Jemaah Nenek-nenek Riwoh Riwoh ya Karena Berdesakan Mungkin bisa terpisah dari Rombongan Cukup menguras Tenaga Iya Cukup menguras Tenaga Kita minum dulu Kita Nah Disini Setelah turun ada air jam-jam Boleh minum air jam-jam Disini Dan air jam-jam ini Hanya untuk Diminum Bukan untuk wudu Ataupun Diambil Di bawah pulang Ini bukan ya Jadi Tidak diperbolehkan juga Untuk dibawa pulang Hanya untuk Diminum disini Nah Seperti elbar Bahkan Disini Ini ada Plangnya ya Ada Aturannya Untuk tidak boleh Ambil wudu Atau Dibawa pulang Dimasukin jerigen Atau botol Hanya Untuk Diminum Saja Sekarang Kondisi Di bawah Sudah Rame banget Seperti ini Karena baru Saja Dibuka Ke bawahnya Dan sekarang Kita akan Menuju Ke Lantai Ka'bah Atau Menuju Ke depan Ka'bah Dan ini Jalan 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 untuk Menuju Ke Ka'bah Teman-teman Jalan Untuk Menuju Ke Ka'bah Di Sela-sela Ini yang ditutup Dan Ini ditutup Kita masuk Lewat Sini Dan Sekali lagi Buah Saya Untuk Teman-teman Semoga Teman-teman Yang Nyimak Video Ini Bisa Secepatnya Datang Ke Tua Tanah Suci Mekadana Madinah Untuk Melaksanakan Ibadah Haji Dan Amin Ya Rabu Alami Karena disini Sangat Padat Banget Jadi Untuk Video Ringannya Teman-teman Sampai disini Saja Saya Melanjutkan Untuk Toab Dan Semoga Videonya Bermanfaat Semoga Dengan Video Ini Bisa Mengobati Rasa Rindu Dan Kangannya Teman-teman Baiklah Teman-teman Karena Sudah Sampai Di Area Ka'bah Dan Kondisinya Sangat Macet Kami Akan Melanjutkan Umroh Atau Toab Di Ka'bah Untuk Video Ringannya Sampai Disini Saja Semoga Videonya Bermanfaat Sampai Jumpa Jangan Lupa Dukung Terus Like Comment Dan Subscribe Sampai Jumpa Di Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh